Intro Saudari-saudara terkasih Para deposan kerahiman ilahi Untuk meyakini bahwa Allah itu adalah nyata Bahwa Allah itu dasyat Bahwa Allah itu maha kuasa Dan bahkan Allah itu maha rahim Maka kita perlu untuk lebih dalam mengenali dirinya Injil pada malam hari ini Membawa kita untuk semakin berupaya untuk mengenali dirinya Melalui pribadi Kristus Maka tanpa disadari ternyata Kristus itu punya tiga kecerdasan Yang senantiasa boleh kita ingat Yang pertama Kristus itu punya kecerdasan secara intelektual Yang kedua Kristus itu punya kecerdasan secara sosial Dan yang ketiga Kristus itu punya kecerdasan secara emosional Tetapi di dalam Injil pada malam hari ini yang baru saja kita dengar Ingin memperlihatkan kepada kita sekalian Bahwasannya Yesus itu sungguh-sungguh cerdas secara emosional Sekalipun ia juga cerdas secara intelektual dan sosial tadi Lalu apa artinya Bahwasannya Kristus itu memiliki kecerdasan emosional Pada umumnya ketika orang memiliki kecerdasan emosional Ternyata kecerdasan itu punya tujuan untuk membantu orang Di dalam mengendalikan Bahkan mengungkapkan perasaan kepada orang yang tepat Dan juga membawa kita untuk semakin bisa mengolah diri Terhadap apa yang kita hadapi Contoh di dalam Injil sangat bagus sekali Dan sangat kas sekali Ternyata ketika Yesus itu mengajak para murid untuk Mari kita pergi ke Yerusalem Ternyata Yesus menegaskan Bahwa dirinya, bahwa saya itu nanti akan mati di Yerusalem Apapun keadaannya, apapun pemberontakannya, apapun bentuk protesnya Ternyata hal itu tidak bisa dipungkiri Karena yang dilakukan oleh Yesus adalah menjalankan yang namanya Kehendak Bapak Dan bahkan di kisah berikutnya Ternyata dua murid Yesus yakni Yohanes dan Yaakobus Meminta Yesus untuk mengabulkan permohonan mereka Untuk mendapatkan posisi untuk duduk di sisi kiri dan kanan Tetapi pada saat itu Yesus juga bertanya kepada mereka Apakah kalian juga siap untuk meminum piala Apakah kalian juga siap untuk menerima baptisan yang saya terima ini Saudari-saudara terkasih Dari percakapan antara Yesus dan para murid Kalau kita berpikir secara kacamata orang normal Mungkin orang yang dihadapkan pada kenyataan demikian Akan mudah tersulut emosi Tetapi Yesus itu tidak lekas emosi terhadap para muridnya Tetapi ia berupaya untuk menjawab Aku ini tidak berhak untuk menentukan Mana yang berada di sisi kiri dan kanan Tetapi kita diajak lagi Lewat apa yang dikatakan oleh Yesus di akhir Injil Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan melayani Dan memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang Sehingga apa yang mau dikatakan Yesus Mari ada sesuatu pengorbanan Di dalam kehidupan umat beriman kita Yang mau kita arahkan Yang mau tetap kita upayakan Sekalipun mungkin kita tiap hari berdoa Sekalipun mungkin tiap hari kita bersyukur Tetapi itulah yang namanya bentuk pengorbanan iman Karena kita semakin percaya Dan kita mau melihat lewat kecerdasan emosional Yesus itu Kita akhirnya melihat lagi Bahwasannya itu Allah nyata Allah itu dasyat Allah itu maha kuasa Dan bahkan Allah itu maharahim Di dalam kehidupan kita sekalian Maka dalam kesempatan ini Mari saya mengajak Anda sekalian Kita pun harus menjadi cerdas Sama seperti Yesus Yang cerdas secara emosional Dan akhirnya kita pun tetap Bisa menerima yang namanya Rahmat kerahiman Tuhan Karena kita itu dekat Karena itu kita kenal Dengan siapa yang kita imani Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!